Halo sobat-sobat dimanapun berada. Perbincangan kali ini masih tentang tema fakta atau prasangka. Baik sahabat-sahabat, kita akan berbincang santai tapi mendalam. Fakta atau prasangka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ada pendapat orang yang mengatakan bahwa manusia kelak akan bisa menuju surga karena hasil dari perbuatan-perbuatan baiknya. Karena hasil dari amal ibadah dan kebaikannya, maka manusia bisa mendapatkan surga. Nah, kita akan bahas benarkah ini? Apakah ini adalah fakta al-kitabia atau fakta al-quraniyah atau hanya sekedar prasangka? Sekali lagi ya, pendapat atau keyakinan yang mengatakan bahwa manusia, Anda dan saya, kita bisa mencapai surga kelak. Karena hasil dari usaha perbuatan-perbuatan baik kita, dari segala amal kebaikan kita, maka kita bisa mendapatkan surga. Ini fakta al-kitabia atau al-quraniyah atau prasangka. Prasangka itu kalau orang Jawa menyebutnya rumongso. Bahasa Indonesia, prasangka. Rumongso kalau orang Jawa bilang. Atau rumangsa. Nah, jawabannya sahabat-sahabatku langsung saja. Sesungguhnya itu adalah prasangka belaka. Ya, jadi keyakinan atau pemahaman yang mengatakan bahwa manusia, kita bisa masuk surga karena hasil jeripaya kita, karena hasil usaha kita, karena hasil amal ibadah kebaikan-kebaikan kita, hasil perbuatan-perbuatan baik kita. Maka kita akan menuju surga. Ini sebenarnya hanya prasangka. Dan sama sekali bukan ajaran kitab suci. Fakta al-kitab atau fakta ajaran al-qurannya bagaimana? Jelas, di dalam al-qur'an maupun al-kitab memberikan pesan yang sama. Bahwa sesungguhnya manusia bisa masuk surga kelak semata-mata adalah karena rahmatulah. Rahmat dari Allah. Anugrah. Pemberian. Dari Sang Maha Pencipta. Dan sama sekali bukan karena hasil usahanya, hasil perjuangannya, bukan. Tapi semata-mata karena rahmat dari Allah. Ya, jadi dalam hal ini baik kitab suci al-qur'an, ada juga kitab hadis, maupun kitab suci al-kitab atau Bible, membicarakan hal yang sama. Bahwa manusia akan mendapat warisan surga. Ini menarik sahabat-sahabatku. Di dalam Bible juga dikatakan waris. Jadi surga itu diwariskan. Begitupun di dalam al-qur'an dikatakan akan mendapat waris. Nah, namanya warisan itu kan tidak pernah hasil usaha sendiri. Tidak ada yang namanya warisan itu hasil usaha saya, saya mendapat warisan. Tidak ada. Warisan adalah pemberian. Sama sekali bukan hasil usaha. Nah, sahabat-sahabatku, sebagai sebuah pemahaman, tentu kita bisa paham sesungguhnya. Surga digambarkan adalah sebuah tempat kehidupan kekal. Hidup selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya hidup abadi, hidup kekal. Sehingga jelas tidak mungkin bisa kita lakukan dengan hasil jeripayah dari pekerjaan kita di dunia ini. Mengapa? Karena anggap saja misalkan saya hidup atau Anda hidup bisa 100 tahun. Usia maksimal ya. 100 tahun atau 90 tahun. Anggap saja 100 tahun. Dari bayi kita lahir langsung kita beramal ibadah baik. Berbuat baik, berbuat baik, melakukan kebajikan. Sama sekali tidak melakukan dosa. Berbuat baik terus selama 100 tahun. Kemudian, masuk surga. Dengan ganjaran berapa? 100 tahun? Bukan. Tapi selama-lamanya. Jadi tidak sebanding ya. Kita berbuat baiknya 100 tahun. Harusnya kalau sebanding ya balasannya 100 tahun juga. Tapi ini tidak. Kita mendapat warisan surga selama-lamanya. Artinya, sahabat-sahabatku. Tidak ada perbuatan baik kita sebanyak apapun juga di dunia ini. Sepanjang umur kita. Yang sebanding dengan balasan surga. Surga itu kehidupan kekal, abadi, bahagia, sukacita selama-lamanya. Nah, artinya tidak sebanding dengan hasil jeripayah kita. Tidak ada perbuatan orang terbaik di dunia pun. Yang pantas mendapatkan surga. Tidak ada. Tidak ada amal kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia sehebat, sesuci apapun. Yang sebanding dengan balasan surga. Orang hidup baik 100 tahun. Baik terus. Nah, balasannya bukan surga 100 tahun. Bukan. Tapi surga selama-lamanya. Nah, artinya tidak sebanding. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabatku. Perhatikanlah. Sesungguhnya setiap dari kita, sebelum kita lahir ke dimensi ruang dan waktu ini, adakah di antara kita yang mempunyai jasa? Karena jasa kita, karena kebaikan kita, karena hasil jeripayah kita, karena amal kita, karena usaha kita. Kemudian hasilnya, kita lahir jadi bayi. Masuk ke dimensi ruang dan waktu. Diberi hidung, diberi dua buah mata, diberi telinga, diberi tangan, diberi kaki. Dan bisa menikmati segala fasilitas yang ada di dimensi ruang dan waktu ini. Adakah kita masuk ke dunia ini? Ke bumi ini? Misalkan Anda lahir di Jakarta. Saya lahir di Jawa Timur. Ada yang lahir di Singapur. Di Malaysia. Kemudian ada yang lahir di Amerika. Di Eropa. Di Australia. Adakah setiap dari kita lahir karena hasil jeripayah kita? Hasil dari karena usaha segala perbuatan baik kita. Maka kemudian kita lahir ke dunia yang penuh dengan berkah. Yang penuh dengan keindahan ini. Adakah? Tidak ada sahabat-sahabat. Kita lahir jadi manusia. Semua semata-mata karena rahmat Allah. Rahmat Sang Maha Pencipta. Anugerah. Karena cinta dari Sang Maha Pencipta. Sama sekali bukan hasil usaha kita. Artinya. Jika masuk dalam dimensi ruang dan waktu di atas bumi ini saja. Bukan hasil usaha kita. Bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam dimensi yang lebih halus lagi. Dimensi surga. Jika dilakukan dengan usaha kita. Tidak mungkin. Sekali lagi. Jika masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu Anda lahir di Indonesia atau di Eropa atau di Amerika atau di Australia. Saja. Bukan hasil usaha kita. Sama sekali bukan hasil jeripaya kita. Bagaimana mungkin. Tiba-tiba kita bisa. Dengan hasil jeripaya kita. Hasil usaha kita. Kita masuk ke sebuah dimensi yang lebih hebat. Dimensi yang lebih tinggi. Yang lebih mulia daripada bumi ini. Yaitu surga. Tidak mungkin. Ya. Sahabat-sahabatku. Jika hari ini saya masih bisa bercuap-cuap. Dan Anda masih bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Ini saja karena kita masih diberi nafas. Saya masih diberi. Dipinjami mulut. Dan Anda masih diberi telinga yang waras. Yang sehat. Semua ini karena semata-mata anugerah dan rahmat dari Allah. Sama sekali bukan usaha kita ya. Hari ini saya bisa bernafas. Saya bisa bercuap-cuap. Anda bisa mendengar. Ini semua sama sekali bukan hasil jeripaya kita. Bukan karena amal ibadah kita. Yang seperti ini saja bukan hasil jeripaya kita. Apalagi kita mau masuk ke dalam dimensi rohani. Surga. Yang tidak pakai tubuh jasmani ini. Yang tidak lagi memakai mata yang ini. Memakai telinga itu. Membawa mulut ini. Membawa tangan dan kaki ini. Tidak. Bagaimana mungkin kemudian dengan materi ini. Yang kita merasa sudah berbuat baik. Beramal ibadah. Kemudian kita bisa masuk ke dalam dimensi surga. Jelas. Tidak mungkin ya. Jadi sahabat-sahabatku. Tentang hidup kekal di surga. Sama sekali bukan hasil jeripaya manusia. Tapi semata-mata. Karena anugerah. Rahmat dari Allah. Itulah kebenarannya. Itulah kesejatiannya. Jadi. Masuk surga. Karena hasil jeripayah manusia. Karena hasil kehebatan manusia. Hasil perbuatan baik manusia. Itu hanyalah. Rumangso. Atau prasangka saja. Tetapi bukan fakta kitab suci. Bukan realita kitab suci. Realita yang diberikan oleh kitab suci. Fakta yang dikajarkan oleh kitab suci. Manusia bisa diselamatkan. Bisa mendapatkan warisan surga. Sepenuhnya karena rahmat. Anugerah dari Allah. Bukan hasil jeripaya kita. Baik. Sampai jumpa. Di perbincangan yang berikutnya. Dari saya. Wartawan Injil. Untuk Indonesia. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih.